Duko Ngotoko di Sapa Sedan, Kejamatan Buluka, Bupatan Rembang, Jawa Tengah dipilih menjadi lokasi program TMMD reguler ke-103 Dendim 0720 Rembang, Letkol Andi Budi Sulistianto mengatakan kemiskinan dan akses jalan yang jauh dari kata layak menjadi alasan fundamental kenapa daerah tersebut dipilih sebagai sasaran TMMD reguler Sesuai dengan survei yang dilakukan Kodim Rembang Letkol Andi menuturkan jika anak-anak sekolah di Dukuh Ngotoko harus menempuh jarak lebih dari 3 km dengan berjalan kaki untuk menuju sekolahan Hal itu disebabkan akses jalan yang menghubungkan Dukuh Ngotoko dengan desa Pasetan sangat tidak layak Dirinya menuturkan anak-anak sekolah di Dukuh Ngotoko berangkat dari rumah pukul setengah 5 pagi sampai di sekolah sekitar 7 kurang 1 per 4 Karena itu program TMMD reguler diharapkan menjadi solusi bagi akses jalan untuk mendidikan di Dukuh Ngotoko Fisik lokasi di Dukuh Ngotoko ini memang sangat terlalu kemiskinan Sistem itu juga akses jalan ke sana sangat-sangat luar biasa Berapa waktu yang lalu memang kita pernah menjumpai ada anak sekolah yang berangkat dari rumah Dari Kabupaten Rembang, Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan